Selamat datang di channel Deni Penontonan Majalah berbahasa Belanda The Katolica Ilustrasi edisi nomor 1 Januari 1949 menyajikan sebuah foto yang menampilkan tiga orang Indonesia tiga orang pria itu memakai jas lengkap keterangan majalah itu menyebutkan tiga orang di dalam foto itu adalah Labertus Mikodemus Palar, Sujat Moko, dan Alexander Andris Maramis dalam foto itu, Palar paling kiri tampak serius membaca sebuah dokumen Maramis tampak sedang membaca sesuatu yang diperlihatkan oleh Sujat Moko sedang apa mereka? di mana dan kapan foto itu diambil? apa kisah di balik foto itu? ini ceritanya Indonesia sudah berdeka tanggal 17 Agustus 1945 namun, Belanda tidak rela Indonesia atau yang dulunya disebut India Belanda itu lepas begitu saja maka terjadilah agresi militer 1 dan 2 pada 20 Desember 1948 Belanda mengumumkan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada perserikatan bangsa-bangsa marah kepada Belanda tanggal 22 Desember 1948 Sidang Dewan Keamanan PBB diselenggarakan di Paris foto pada majalah itu adalah saat Palar, Sujat Moko, dan Maramis menjadi delegasi Indonesia dalam Sidang Keamanan PBB tersebut dua intelektual dari Minahasa bertemu dalam forum internasional untuk memperjuangkan hak kemerdekaan Indonesia Palar waktu itu adalah wakil Indonesia di PBB sementara Maramis adalah Menteri Luar Negeri merangkap Menteri Keuangan yang ditunjuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat Rosihan Anwar, 4 tahun senior menghuntik pujian Belanda kekos ketegasan Maramis seorang Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan yang bertindak tegas di UDLH hasil dari serangkai perjuangan diplomasi Palar dan Maramis adalah pengakuan hak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!